Fati tak pria tinggalkan Barcelona. Agen Ansu Fati, George Mendes, menegaskan Clay yang nyata ada niatan untuk meninggalkan Barcelona. Ia yakin Fati bakal segera bangkit bersama El Barça. Fati tak menjadi pilihan utama di Barcelona dalam dua musim terakhir. Cidra yang dideritanya tampak mengganggu Fati menemukan kembali penampilan terbaik di Barcelona. Gosip bahwa pemain asal Spanyol itu bakal dijual El Barça kemudian mulai menguat. Barcelona disebut berencana menjual Fati demi mendapatkan dana segar di bursa transfer. Sayap 20 tahun itu sempat dikabatkan bakal ditukar dengan gelandang Wolverhampton, Ruben Neves. Namun kabar tersebut tak menjadi kenyataan. Agen Fati, George Mendes, kini juga menegaskan Claynya-nya tersebut tak ada niatan untuk meninggalkan Barcelona. Mendes menilai bertahan di Barcelona adalah opsi terbaik untuk karir Fati. Ia yakin Fati segera menemukan kembali for corona terbaik di Barcelona. Pria asal Portugal itu juga merasa Fati adalah calon penerima Ballon d'Or di masa mendatang, menilai potensi besar yang dimilikinya. Tanda-tanda bakal bangkitnya Fati di Barcelona menurut Mendes sudah terlihat di dua laga terakhir pada musim lalu. Fati mampu mencetak tiga gol di dua laga tersebut. Ansu ingin bertahan, dia ingin bertahan, ujar Mendes dikutip dari Gijantes. Dia telah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan terakhirnya, apalagi yang anda inginkan. Saya yakin dia adalah salah satu pemain muda terbaik di dunia, dan dia akan memenangkan Ballon d'Or jelasnya. Masa depan cerah, Barcelona amankan Mikael Faye, wonderkitsiniga berjulung monster. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan klub Kroasia, NK Kustosija, untuk memboyong back belia bernama Mikael Faye. Faye yang baru akan berusia 19 tahun pada 14 Juli 2023 mendatang, dimilai sebagai salah satu bakat dengan prospek tercerah. Barcelona pun gerak japan mengamankan masa depannya. Untuk memboyong Faye ke KMU, Barcelona dikabarkan merogoh kocak senilai kurang lebih 5 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, Faye akan menjalin tes medis pada pekan ini dan pengumuman resmi segera dilakukan. Mikael Faye mendapat julukan sebagai monster karena gaya permainannya dalam bertahan yang sangat bertenaga dan memiliki kelebihan bisa naik membantu serangan dari belakang. Bakat luar biasa milik Mikael Faye kabarnya tercium oleh sejumlah klub top Eropa. Selain Barcelona, Faye diklaim juga dipantau oleh Chelsea dan Borussia Dortmund. Barcelona pun menjadi klub yang beruntung mendapatkan Faye. Barca sendiri memang butuh back baru usai ditinggal girat Piqué yang memutusan untuk pensiun, dan Jordi Alba yang hengkang. Mikael Faye merupakan produk akademi diambar FC di Senegal. Posisi aslinya adalah back tengah, namun dengan berkaki dominan kiri, ia juga bisa dimainkan sebagai back kiri. Sempat diminati beberapa klub seperti Marcel hingga Reims, Faye pada Februari 2023 lalu memutuskan untuk menerima pinangan NK Kustosija. Bersama NK Kustosija, Mikael Faye tercatat bermain sebanyak 14 kali di semua kompetisi, termasuk 13 kali di Liga Kasta ke-2 Kroasia. Terima kasih telah menonton!